Anda kembali bersama kami dalam IDX Persession Closing. Pemirsa internet tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita yang hidup di zaman informasi ini. Kita sering menggunakan jaringan internet untuk dapat berkomunikasi, membaca berita, menonton film, mencari berbagai informasi, membeli ataupun menjual barang dagangan. Lantas seberapa besar dunia memanfaatkan internet dengan gadgetnya? Kita simak dalam IDX Statement berikut ini. Jika saat ini disebut eranya internet, hal tersebut sangatlah tepat. Wajar saja mengutip laporan yang dirilis HotSuite per Januari 2021 dari 7,83 miliar penduduk dunia menurut data PBB, 4,66 miliar di antaranya menggunakan internet. Sementara pengguna smartphone sudah mencapai 5,22 miliar, Tanya itu pengguna media sosial turut alami lonjakan pengguna total penggunanya sudah 4,2 miliar. Angka tersebut bukan main-main, memang ada kemungkinan ikut terhitung orang yang menggunakan smartphone lebih dari satu, personal akun media lebih dari satu, akan tetapi tetap saja angka itu menggambarkan bahwa sebagian besar penduduk dunia sudah terhubung dengan internet. Jumlah orang yang menggunakan internet di seluruh dunia meningkat 316 juta jiwa atau 7,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saat ini angka penetrasi internet global mencapai 59,5 persen dan salah satu pemicunya adalah pandemi COVID-19 yang membuat orang harus berada di rumah dan terhubung menggunakan internet. Mungkin saat ini jumlah pengguna internet di dunia pun lebih besar dibandingkan angka di atas. Tahun 2021 ini diperkirakan pengguna media sosial di seluruh dunia akan mencapai 3,7 triliun jam. Menariknya Filipina tetap akan menjadi negara dengan pengguna media sosial terbesar dengan rata akses ke media sosial per harinya mencapai 4 jam 15 menit atau lebih lama 1 jam setengah dari pengguna di Kolombia yang berada di peringkat kedua. Jika Filipina dengan negara terlama menggunakan media sosial, pengguna di Jepang tercatat paling sedikit menghabiskan waktu di media sosial. Rata-rata hanya menghabiskan waktu kurang dari sejam untuk media sosial setiap harinya atau tepatnya 51 menit. Sering perkembangan waktu beberapa merek ponsel ternama bermunculan akan tetapi pengguna Android mulai mendominasi. Menurut laporan APP ini, rata-rata orang memakai smartphone selama 4 jam sehari. Jadi, bila dikalikan dengan jumlah pengguna Android, koma para pengguna Android sedunia ini menghabiskan total waktu 3,5 triliun jam selama setahun terakhir. Masing-masing negara memiliki karakteristik penggunaan yang berbeda-beda. China yang salah satu sumber teknologi hanya menghabiskan waktu sekitar 5 jam 22 menit sehari, jumlah waktu yang malah dibawar rata pengguna secara global yaitu 6 jam 54 menit. Filipina misalnya, pengguna di negara ini menghabiskan waktu online internet hingga 11 jam per hari. Di bawahnya sedikit ada pengguna di Brazil, Colombia, dan Afrika Selatan yang menghabiskan waktu sekitar 10 jam per hari untuk internetan. Meningkatnya jumlah pengguna internet juga bernampak pada meningkatnya kegiatan belanja online. Pasalnya secara global, 77% pengguna internet berusia 16 hingga 64 tahun mengaku melakukan belanja online tiap bulannya. Pengguna internet di Indonesia paling banyak melakukan belanja online, di mana 87% responden mengatakan mereka rutin membeli produk online dalam beberapa bulan terakhir. Kebalikannya di Mesir hanya 57% dari pengguna internet yang melakukan pembelian online dalam 30 hari terakhir. Berbagai sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton!